Halo Inix People, apa kabar semuanya? Selamat datang di Tekniks by Inix Indo. Stay tune sampai habis ya. Karena di akhir video akan ada quiz yang dapat kalian ikuti dan jika beruntung kalian akan mendapatkan hadiah spektakuler loh. Jangan lewatkan, kuota terbatas, yuk kita tonton Salam Kopeten. Saya Ifik Arifin. Saya Merlina Lin. Kita berada di Tekniks by Inix Indo. Baik, Prof Merlina selamat datang di Tekniks Inix Indo. Saya terus terang bangga sekali bisa melakukan podcast secara langsung dengan Prof. Merlina. Karena saya tahu dari Pak Budi Raharjo bahwa Anda adalah top 10 women's leaders dan researchers. Betul ya, Bu Melina? Dan belum lagi kalau saya lihat di Wikimedia, banyak sekali penghargaan yang sudah diterima sama Prof. Melina ini. Jadi sekali lagi, Prof, terima kasih sudah bersedia untuk podcast di Inix Indo ini. Kita di sini berhubungan dengan Technical Education atau TP, Teknologi Pendidikan bahasa Indonesia. Jadi saya ingin supaya, kita ingin bahwa audiens kita ini adalah anak-anak muda yang ingin bersekolah untuk berkarir dan life learning juga. Jadi untuk yang muda-muda. Terima kasih untuk undangannya. Saya senang berada di sini. Nah, Prof, sebelumnya ini ya, background Ibu Merlina dulu dong, kalau boleh ya. Ibu kan berasal dari Dayuhkolot. Apa namanya itu ya? Tadinya saya bingung. Ini di Indonesia di mana Dayuhkolot ini ya? Saya cari di map gitu ya. Rupanya masih di Pulau Jawa. Masih di Jawa Barat ya. Masih. Masih Bandung. Bandung coret. Bandung coret dikit. Tapi kalau di, sering masuk koran. Karena sering banjir. Dari tahun-tahun. Jadi masuk koran cuma untuk, kalau banjir masuk TV gitu. Setiap tahun masuk. Sepertinya mungkin, satu tempat yang kalau lihat di Google tuh, di Google, yang terpanjang sejarah dan terbanyak entry banjir itu Dayuhkolot. Dayuhkolot. Tapi kalau image, Google image, isinya 99% adalah foto banjir ya. Oke. Lalu gimana Bu, sampai bisa nyasar ke Otawa itu kok dari Dayuhkolot kan jauh tuh perjalanannya. Jauh. Kayaknya kalau berenang gitu. Mungkin 150 kali maraton ditambah berenang. Maraton ya. Lama-lama sampai juga ya. Sampai juga kalau bisa berenang. Nah, saya ya memang sebetulnya agak sulit untuk mengurai gitu ya. Karena saya tidak bermimpi akan jadi profesor. Terutama jadi karena dari secer, misalnya di negara lain. Saya, orang tua saya tidak berpendekan tinggi. Mereka hanya lulus SMP. Tapi memang, dan kami di Dayuhkolot itu, itu ya rata-rata buruk tekstil ya. Jadi cita-citanya itu kalau misalnya bisa menjadi manajer di pabrik tekstil itu biasanya kan harus lulus SMA gitu. Itu sukses. Udah bagus banget. Sukses adalah, ya udah bagus banget. Dulu kami punya warung. Terus kalau ada orang-orang yang manajer datang ke warung kita gitu kan. Ibu saya bilang, tuh nanti kalau sekolah tinggi ya harus lulus SMA. Supaya bisa jadi manajer gitu deh. Tapi saya nggak mau memang ya. Saya pikirnya, saya memang dari kecil suka membaca. Jadi sering kabur tuh ke perpustakaan. Dulu jalan kaki malah ke perpustakaan. Dari Dayuhkolot tuh jalan kaki ke perpustakaan umum yang cukup jauh di Cikapundung gitu. Tapi saya senang berjalan kaki karena suka bermimpi gitu ya. Tehat juga. Tapi suka ini. Sampai sekarang masih tuh. Kalau memecahkan masalah ilmiah. Oh, sambil berpikir ya. Masalah musik berpikir itu di jalan kaki. Jadi dapat inspirasi dari jalan kaki. Saya tuh banyak bermimpi gitu. Saya tuh banyak bermimpi. Sampai dibilang, oh si tukang mimpi. Akhirnya, singkat cerita lah, saya masuk ITB, arsitektur. Di keluarga saya, ya arsitektur, teknik arsitektur. Lalu ketika pada suatu saat saya banyak teman, teman karena suka musik, suka menyanyi, masuk PSM. Banyak teman di elektro. Jadi kenalan sama internet agak cepat ya. Kakak kelas tuh, yang senior-senior tuh pakai modem yang masih zaman kuno gitu kan. Wah mereka... Oh, haze modem ya. Iya, tahun 90-an gitu kan. Sebelum 90-an tuh saya udah termasuk yang salah satu yang cepat sekali melirik internet ketika kuliah. Lalu tertarik dengan cyberspace. Dalam bidang arsitektur. Saya tertarik di filosofi of space. Saya tertarik ruang virtual dalam dunia arsitektur. Lalu akhirnya jadi shifting gitu. Akhirnya tingkat cerita dapat kesempatan untuk menjadi research assistant di proyek research di University of Toronto. Ada orang yang... W Toronto itu di Holland, di Netherlands. Di Holland, di Belanda. Saya ke sana sebagai asisten. Asisten peneliti, membantu-bantu. Jadi kacung lah sebenernya ya. Tidak ada kacung kesar tiga bulan. Saya harus... Tapi saya meneliti, belajar meneliti. Saya yang sebetulnya tidak tahu gitu. Lalu di situ saya bilang, saya ingin PhD gitu. Waktu itu saya pikir. Kaliannya banyak aneh-anehnya lah. Sempet nomad gitu. Dua satu tahun setengah. Tapi akhirnya saya PhD. PhD saya di Science and Technology Studies. Jadi itu Science and Technology Studies itu bidang yang mempertemukan keteknikan dan social science. Social science. Jadi arsitekturnya tidak diungkit-ungkit lagi ya, Bu? Arsitekturnya lebih seperti konsepsi lah ya. Saya masih suka gambar. Masih suka. Mas cara berpikir ruang, saya sangat berpikir sebagai spasial ya. Jadi dalam konsep-konsep research pun sangat spasial. Akhirnya lulus PhD, eh kok dapat kerja di Amerika? Di Amerika, itu kan malah. Ke Amerika dulu. Ya, di Amerika. Dari Belanda langsung ke Amerika. Dari Amerika. Amerikanya di mana, Bu? Arizona? Jadi pertama di LA. Los Angeles. Oh, ya. Di California. Lalu itu postdoc. Lalu dapat tenure track assistant professorship. Abis postdoc setahun. Sebelum selesai postdoc, saya sudah dapat tenure track professorship di Arizona State University. Dari Arizona State University. Bosannya di Panas dan di Barat. Saya ingin pindah ke Timur. Pantai Timur dapat visiting research professorship di Princeton. Waktu di Princeton, ada lowongan ini, karena dari Secir, saya pikir, ah saya kayaknya terlalu junior untuk mendapat. Tapi, ya coba-coba aja gitu kan. Kalau nggak coba, nggak tahu. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Eh, ternyata dapat. Akhirnya saya pindah ke sini tahun 2014 ya. Di Ottawa ya? Nah, akhirnya ya itu jadi kayak kesini, 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 kayak... Menjelajahi dunia ya? Menjelajahi dunia gitu. Eropa. Pantai Timur. Pantai Timur. Pantai Barat dulu, terus Pantai Timur, terus ke Utara. Banyak mimpinya tuh waktu jalan kaki waktu kecil itu, SD itu saya suka mimpi. Wah, kalau saya bisa jalan-jalan ke seluruh dunia, saya pingin jadi kayak Indiana Jones, tapi pingin jadi peneliti gitu. Saya suka memang jadi kaitis gitu ya. Gilep gitu mikirnya tuh. Jadi apa kejadian. Apa namanya, khayalan masa kecil itu jadi kenyataan ya Bu ya? Jadi impian, bukan khayalan. Jadi impian. Dan kebanyakan karena membaca biografi ya. Membaca biografi tokoh-tokoh idola saya, Marie Curie sama Galileo Galilei gitu lah dulu. Tapi saya nggak, oh ini harus sengsara ya kalau jadi. Dan sekarang Ibu risetnya di media sosial ya, kurang lebih. Iya, karena dari seri-seri saya namanya Digital Media and Global Network Society. Jadi digital, teknologi digital, dan tentang bagaimana manusia berjejaring, berkolektivitas gitu ya, hubungan interaksi manusia secara kolektif sebetulnya gitu ya. Secara kolektif. Oke, maksud saya, kita ini memang sekarang sudah ada di dunia, apa namanya, hiruk-pikuk media sosial itu sudah di mana-mana. Tapi banyak yang tidak sadar tentang pengaruhnya. Itu saya yakin sampai sekarang pun masih banyak yang tidak tahu kalau media sosial itu bisa misalnya memanipulasi perilaku kita ke arah positif maupun negatif gitu ya. Jadi ini ada sesuatu di media sosial yang kita nggak tahu. Mungkin yang Ibu sebut sebagai algoritme dan ritme itu ya. Apa tuh Bu, kira-kira pengertian media sosial itu secara ini dulu, secara basic dulu, karena tentu terminologi ini banyak yang tidak memahami. Mungkin Ibu Merlina bisa cerita sedikit. Ya, dalam hal ini media sosial kita bisa definisikan sebagai semua media digital yang bersifat interaktif, tidak statis gitu ya. Yang memungkinkan kita membagikan konten, menciptakan, memproduksi sekaligus mengkonsumsi. Ada istilahnya prosumer, produser dan juga konsumer sekaligus gitu. Itu secara garis besar ya media sosial. Lalu dalam bentuk, dalam platformnya ya banyak ya ada Facebook mungkin yang paling, Facebook, TikTok, Twitter yang paling populer. Dulu ada Friendster udah hilang. Dulu pressure hilang, multiply hilang gitu kan. Banyak juga yang ini ya, yang kalah perang. Kalah perang mereka, Bu. Tapi sepertinya sekarang ini walaupun Facebook kalau untuk yang di bawah 25 tahun kurang populer, tetap Facebook adalah yang paling, populasinya paling tinggi di dunia. WhatsApp sekarang cukup naiknya cukup tinggi, walaupun belum menyamai ya. Dan mungkin entah TikTok. Di negara-negara lain ada Wibu kalau di Cina gitu. Kalau di Indonesia WhatsApp, kalau di Korea ada Kakao Talk. Karena di negara tersebut orang lebih, kalau di Cina memang nggak bisa pakai Facebook. Nggak bisa, nggak ada pilihan. Ada pilihan ya. Kalau di Korea karena mereka suka dengan memakai buatan dalam negeri ya. Kakao Talk, buatan dalam negeri. Mereka nasionalisme teknologi. Dulu di Indonesia juga ada, Bu, yang mencoba membuat Facebook-like aplikasi, tapi kandas ya, karena mungkin kurang modal juga barangkali. Kan itu butuh modal yang kuat gitu ya. Jadi usaha sih udah ada, saya lihat, untuk ikutan di situ. Nah, kalau algoritme, sebetulnya selama bertahun-tahun media-media sosial itu hadir tanpa algoritme. Dulu itu ya pokoknya waktu awal ya, awal sekali. Kita tuh harus ke wall-nya orang lain kalau Facebook. Saya ingat saya tahun 2005 sudah memakai Facebook, karena di Amerika kan. Lewat universitas harus punya, lewat universitas. Nah, itu tuh nggak bisa ya. Kalau nggak bisa kebetulan gitu ketemu Pak Itik. Saya harus tahu gitu adresnya. Nah, lama-lama jadi ada algoritme ketika algoritme digunakan ketika media sosial ini menjadi tempat-tempat yang komersial. Karena kan ada brand, merek-merek ya, ada korporasi, jadi pasar sebetulnya ya. Ketika menjadi pasar, gimana? Ya susah kan kalau harus organik gitu loh, jualan. Akhirnya dipikirkanlah cara untuk membantu brand untuk menjangkau targeted consumer, targeted pasar ya, marketnya targeted users. Nah, supaya semakin baik algoritmenya mendeteksi pasar, targetnya, target pasar mereka, semakin maulah kan untuk mendorong merek atau brand membayar iklan bertarget. Nah, akhirnya sebetulnya dulu kan kronologis ya, Twitter kronologis, feed kita kronologis, kronologis sekarang. Karena Instagram pun tidak kronologis, kronologis karena akhirnya jadi yang penting, yang penting kan itu, yang penting bagi untuk membaca market yang justru digunakan. Nah, seperti apa sih algoritme media sosial itu? Kalau di IT kan kita ngerti algoritme itu adalah sebuah program yang memproses input data untuk menjadi output, gitu ya Bu ya? Jadi itu pengertian di IT, pengertian di IT. Jadi ada sumber datanya apa, kemudian kita olah dengan cara menjalankan instruksi, kemudian kita punya alternatif banyak algoritma-algoritma ini. Ada yang efisien, ada yang tidak efisien, ada juga untuk mencapai output yang diinginkan. Itu yang di IT. Nah, kalau di media sosial itu, sebetulnya tadi Ibu udah bilang targetnya adalah konversi menjadi iklan ya, mempromote barang-barang, sehingga jualan mereka bisa dapat income dari situ ya. Nah, ya betul, secara garis besar kan, seperti yang Bapak Efik katakan, algoritma dapat di definisikan sebagai serangkaian langkah-langkah tertentu yang terstruktur untuk memproses data atau input menjadi keluaran, kayak output ya. Tapi kalau kita bicara algoritma media sosial ini lebih sempit ya, lebih sempit mengacu kepada algoritma yang diprogram untuk tujuan tertentu. Tidak bisa mengatakan ada satu karakter gitu, karena banyak-banyak sekali. Dan algoritma Facebook pun berubah-rubah ya. Dan ada banyak faktor yang diperhitungkan dalam desain algoritma media sosial itu. Tapi pada dasarnya, konsep utamanya adalah pembelajaran mesin. Mesin learning. Jadi inputnya tentunya perilaku kita, ya kan? Ya, historical. Dan semakin kita, semakin banyak populasi dunia yang memakai, berarti semakin memikir populasi yang banyak. Masalahnya, bukan rata yang diamplifikasi, tapi juga bukan hanya mengolah secara adil gitu, setiap input diperhitungkan sama. Algoritma itu, sorting sebetulnya, yang konsep tipologi utamanya adalah tipologi pengurutan sorting. Jadi, menempatkan elemen-elemen dalam urutan tertentu, ya. Seperti urutan numerik atau urutan leksikografis, ya kan? Nah, antara kombinasi mesin pembelajaran, prinsip algoritma pengurutan, sorting typology itu, dan kepentingan menjual iklan bertarget disatukan, ya. Jadi, ada tiga tadi. Machine learning, sorting, typology, dan kepentingan untuk menjual iklan bertarget. Ini diefisienkan untuk, jadi tiga-tiganya dikombinasikan, menghasilkan algoritma-algoritma jadinya bias terhadap konten yang bersifat superlatif. Ya kan? Kalau semuanya diperkuat, ya nggak berguna untuk... Susah. Karena ingin menyederhanakan pasar, harus membaca siapa yang suka, yang berguna bagi pasar itu, bagi penjual itu, siapa yang barang apa, seperti apa sih yang mereka cintai, yang paling suka, dan yang paling benci. Yang benci, gitu kan. Itu ada juga ya. Bisa mengeksploitasi, ya kan. Katanya kan bad publication is a bad promotion, ya gitu kan. Publikasi, tetap publikasi yang penting dapat nama, kan. Gaung namanya itu, kan. Nah, ini sebetulnya tidak dirancang untuk politik, untuk pilpres, tidak dirancang untuk kemanusiaan, tidak dirancang untuk gerakan sosial, aktivisme, gitu kan. Atau solidaritas, tapi algoritme yang sama yang dibesain untuk ini, yang dipakai, kan. Karena kita pakai untuk media sosial, untuk segala macam. Bukan hanya justru untuk solidaritas, kadang-kadang. Kadang-kadang untuk kampanye, kadang-kadang untuk berkomunitas, ya kan. Akhirnya, yang kita lihat kan juga sekedar konten biasa juga kena juga. Akhirnya yang kita lihat, biasanya kan yang paling lucu, paling menyedihkan, gitu kan. Paling konyol, paling... Paling semua. Superlative semua. Sementara yang sedang-sedang, yang kompleks, gitu kan. Belum lagi selain adanya algoritma ini, ini kan sebetulnya dunia media sosial ini paradoks, ya. Bahwa informasinya itu banyak sekali, jangkauannya luas, tapi time, waktu itu sempit. Shrinking time, ya kan. Padahal kan kalau kita ke museum, gitu kan, atau music gitu lagi, main music sendiri kan, justru kita tuh butuh time yang lebih banyak untuk menghayati informasi yang hanya sedikit. Mendalam, gitu kan. Kalau kita ke museum menghayati sebuah karya, itu justru satu dan lama, gitu kan. Musik sama seperti itu, Buka Jor. Tapi ini terbalik, paradoks of time and space and volume, gitu. Akhirnya, shrinking bytes, gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi dengan byte yang sedikit sekali itu, akhirnya ya itu bukan cuma yang superlative, yang paling-paling ini. Juga yang sederhana, simplified, yang teramplifikasi adalah bytes, gitu kan. Bukan makna yang sesungguhnya, tapi meme, ya kan. Sudah lepas dari awalnya, gitu ya. Dari awalnya. Akhirnya malah jadi, sebetulnya isinya udah kemana, gitu ya. Isinya makin udah nggak ada, gitu kan, kadang-kadang. Walaupun melalui prosesnya. Nah, ini yang akhirnya kita, misalnya yang namanya truth, kebenaran, dan facts, gitu kan. Akurasi informasi itu sulit, gitu kan. Akhirnya ya. Sudah jadi bias. Sudah jadi bias. Memperdalam, yang membuat yang paling kencang, gitu ya. Bukan yang paling hebat, sebenarnya. Yang paling populer, akhirnya yang paling ini, gitu. Yang dikubu ini. Makanya jadi menimbulkan, saya menyebutnya komunitas algoritmis. Komunitas algoritmis. Ya. Algoritmic on play. Kantong-kantong algoritmis. Kantong algoritmis ini juga bisa kita artikan sebagai komunitas abstrak, gitu ya. Komunitas yang tersendiri. Komunitas abstrak, gitu ya. Komunitas tersendiri. Bisa, ya. Yang mereka menjadi terbentuk ketika sekelompok individu didorong oleh interaksi yang terus-menerus antar dengan algoritma dan antar mereka sendiri, ya. Seperti dalam birokrasi misalnya, ya kan. Cebung, kampret, gitu kan, akhirnya. Balik ke sana lagi, ya Bu. Balik ke sana lagi, gitu kan. Mau isunya apa, gitu ya. Isunya tuh bisa nasi khusus, bisa gabet, bisa apa. Kok balik ke situ lagi, balik ke situ lagi. Seolah-olah tidak ada frame yang lain, gitu. Padahal saya rasa teman-teman yang di tengah banyak, gitu ya. Yang tidak mau jadi bagian ini. Betul, betul. Dan mereka yang terbanyak, sebetulnya. Dan menurut saya, mereka lah yang akan dimanipulasi, gitu kan, oleh algoritma. Jadi, the tyranny of the extreme, gitu ya. Tiranny dari yang paling kencang, tiranny of the loudest. Karena media sosial mengamplifikasi, kayak corong, mengamplifikasi ini dan juga membuat echo chamber. Jadi kayak di gua, gitu kan. Kita dengernya yang kebenaran. Oh, gaungnya tuh yang sama, gitu kan. Coba keluar dari gua, gitu kan. Baru tahu ternyata. Real life. Realitasnya. Bu Merna, kan Anda juga menyebutkan di buku ya, atau di makalah sebelumnya ini yang saya baca, itu bahwa Facebook juga menciptakan emoji yang bisa menjadi alat untuk, yaitu tadi, memprediksi behavior orang, gitu ya. Betul ya, Bu? Jadi ada laugh, ada ketawa, ada sedih, apalagi ya, angry. Ada angry. Dan skornya lebih tinggi, skornya lima kali lebih tinggi ketimbang light biasa. Oh, iya, iya, iya. Jadi kemarin ini whistleblower, ya. Whistleblower dari Facebook yang keluar. Yang heboh itu, saya dengernya. Yang heboh itu, ya. Perempuan juga, Ibu, ya. Perempuan, kalau ga salah, ya. Perempuan juga. Dan berani, gitu ya, berbicara. Berani. Saya publikasi sebelumnya, gitu kan. Ada publikasi saya, judulnya Algodly Mekong Play. Saya ada salah satu, saya membahas, karena saya kan reverse engineering kalau research, ya kan. Saya tidak bisa tahu sebenarnya di Silicon Valley itu mereka desainnya gimana. Tapi kalau reverse engineering bisa memprediksi kira-kira gimana. Walaupun tidak yakin berapa kali, gitu. Saya bilang ini pastinya bahwa emosi, eksploitasi emosi, bahwa konten-konten yang merangsang emosi dihargai lebih tinggi secara algoritmis. Dan betul, menurut mbaknya yang whistleblower itu, dia bilang, Mbak, kita sebut ya mbak whistleblower. Tapi dia hebat, loh. Dia hebat, ya. Dia hebat, ya kan. Keren lain yang lebih sektor, gitu kan. Malah ga berani. Tapi benar, Bu. Jadi kita diberi satu, bukan, apakah bisa jadi warning atau apa. Tapi pemahaman bahwa media sosial itu harus kita perlakukan dengan lebih hati-hati barangkali, ya. Walaupun kita tidak bisa tanpa media sosial, kayaknya juga susah, ya. Susah. Kalau kita nggak ikut, yang lain pada ikut, gitu. Jadi kita akan terpojok sendiri, gitu kan, tanpa media sosial. Apalagi kalau anak muda, ya. Anak muda. Hidupnya, gitu, gitu. Ya. Kalau anak muda, semua diceritain, Bu. Dia jam segini ngapain, jam segini ngapain. Ya, itu. Nah, itu ya. Saya berpikir, ya. Saya suka bicara begini sama anak-anak S1, gitu, di kampus. Saya bilang, Bukan berarti, waktu saya umur 17, 16, saya tidak pernah melakukan kesalahan, error yang memalukan. Saya bilang, saya juga melakukan itu. Tapi, tidak ada media sosial, jangan dulu. Tidak ada bukti, gitu. Kalau saya misalnya ngapain, itu, gak ada buktinya. Kan, berarti. Ya, hilang. Karena kita ada handphone, gitu kan, yang mereka, waktu saya ngapain, gitu kan. Tapi, bahwa kita, saya rasa, kita seharusnya, anak-anak tuh seharusnya bisa, anak-anak muda seharusnya mempunyai hak untuk menikmati hidup, dan kadang-kadang melakukan kesalahan bodoh. tanpa harus menanggung akibatnya di masa depan. Ini kan banyak yang waktu SMA atau apa melakukan, salah ngomong sedikit, tapi ada rekor-recordingnya, udah masuk Harvard, ternyata ketahuan pernah ngomong ini, gak jadi, gitu kan. Aduh. Belum lagi kalau nanti jadi politisi atau jadi apa. Di buli-buli sampai umur 16, umur 15, gitu kan. Padahal kita semua seharusnya kan manusia, ya. Kita merupakan kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Bagaimana hidup ini kalau kita terus-menerus memikirkan bahwa perilaku kita akan seperti kayak pada mata di mana-mana, gitu ya. Panoptikon, ya, istilahnya. Pada mata, apa, Big Brother, ya. Big Brother di mana-mana, gitu kan. Kita kan tidak kehatian juga, sebetulnya. Jadi ada jejak, Bu, ya. Jejak kita itu direkam. Jejak kita itu memahaya juga, saya rasa. Saya juga dengar pemain volley ternama di Korea itu ada si kembar, cantik-cantik tuh, makanya saya ingat, Bu. Dia membuli temannya di SMA, dan sudah tiba-tiba dikeluarin dari tim nasional. Sampai kayak gitu ya. Jadi memang luar biasa dampak dari media sosial ini. Dan kebanyakan juga yang merugikan itu ya, yang Ibu bilang tadi. Masa orang terus-menerus harus menanggung kesalahannya sampai kapan tahu, gitu ya. Dan bagaimana cara ini, Bu, supaya kita bisa menghindari atau paling tidak memahami dampak dari media sosial ini, penyampaian ke anak-anak muda ini seperti apa ya, yang efektif, gitu ya. Anak-anak muda ini secara teknis memang native, digital native. Jadi mereka memang langsung bisa. Dari kecil udah terbiasa. Tapi secara ada, tapi mereka belum tentu mahir atau mengerti betul-betul secara literasi secara sosial, secara budaya. Misalnya masalah privacy, masalah jejak digital, masalah banyak hal lain. Bahkan yang di luar keteknisan, saya rasa. Itu kan sebetulnya bukan masalah teknis. Jago pun belum tentu. Itu pemahaman kritis, saya rasa. Pemahaman kritis ya. Yang sekarang ini, apalagi dengan pandemik, sekolah aja pakai Zoom, gitu kan. Saya rasa mungkin sekolah, kurikulum sekolah perlu memikirkan, memasukkan bahwa yang namanya kehidupan, yang moral, etika, dan lain-lain itu ya termasuk. Karena media sosial itu real gitu ya. Bukan dulu kan kayaknya internet nama offline misah. Sekarang kan berbaur ya. Jadi satu. Jadi satu. Harus ada upaya untuk memasukkan ini ke dalam pembelajaran. Dan saya lihat ada sih di negara-negara Eropa, sudah mulai gitu ya. Yang namanya digital literacy itu termasuk gitu. Misalnya membedakan, pengguna membedakan informasi dan disinformasi misalnya. Hal-hal yang seperti itu. Kalau gitu perlu dari SD kelas 1 ya Bu ya. Mulai dari SD, kita masukkan kurikulum digital, literasi digital. Seperti itu. Itu untuk mengurangi inilah ya. Mengurangi hal-hal yang sekarang terjadi. Kasihan kan sebetulnya ya. Maksudnya masa anak-anak muda ini. Itu kalau mereka tidak memahami itu ya. Itu karir seumur hidup ya. Jadi kadang-kadang juga mereka ada yang mengorbankan jiwanya ya. Karena menderita gitu ya. Makanya di banyak negara apa yang namanya mental, masalah mental gitu, masalah psikis menjadi naik kan sejak sejak terjadinya kebanyakan jadi malah tidak kebanyakan anak muda malah memilih untuk berkomunikasi dan berkomunitas online ketimbang. Ketimbang in person. Oke. Itu wrong way. Ada skill yang hilang juga ya. Ada skill yang hilang. Ada kebahagiaan juga yang hilang. Kayak balik lagi ke saya dulu. Kalau saya kan minimal keperpustakaan, jalan kaki gitu kan. Ada going down time. Itu tuh yang itu tuh berguna untuk kreativitas. Berbeda zaman ya Bu. Berbeda zaman ya. Nah, itu tadi Ibu menyebutkan terus-menerus dia dibombardir dengan apa namanya informasi-informasi ini. Dan disitu muncul yang namanya ritme ya Bu ya. Ritme. Nah ini saya tertarik dengan ritme ini Ibu. Saya terus terang tidak begitu paham apa hubungannya ritme ini dengan media sosial gitu ya. Saya sebetulnya melihat ritme itu sebagai antitesis dari algoritme ya. Ritme sebetulnya kan basis walaupun ritme biasanya kita tidak gunakan dalam hubungan manusia. Sebetulnya ritme itu ritme kan dapat didefinisikan sebagai apa penempatan suara dalam waktu ya. struktur keteraturan gitu kan. Ya. Kayak musik ya. Kayak musik. Ibu-ibu sebutkan kasih contoh. Dalam dalam kehidupan sosial sebelum algoritme yang tidak algoritmis kita itu dipertemukan karena kesesuaian ritme kan. Misalnya pergi ke sekolah bareng ke pasar kalau seminggu sekali akan bertemu orang-orang tertentu. Orang yang beragama sama akan melakukan ritual pada hari tertentu pada jam tertentu gitu kan. Bertemu ke sekolah berteman gitu kan. Itu ritme ya Bu ya. Ritme dengan dengan interest yang sama gitu ya. Ritme dan ruang gitu kan. Ruang dan ruang. Ruang dan waktu ya. Ritme dalam ruang dan waktu. Nah ketika di hubungan sosial dan pembuatan komunitas yang bersifat algoritmis nah kita ini terbawa ritme jadi kencang kan. Jadi semua jadi instant. Jadi cepat. Konsumsi jadi cepat. Kenal orang pun friend semua gitu. Padahal kita nggak pernah spending-nya. Kita juga yang namanya kenal cuma baca posting-nya gitu. Padahal posting itu hanya snapshot. Itu kan istilahnya kalau di musik udah nggak alegro lagi. Itu kan udah lebih Mars cuma 120 beats. Itu kan ini lebih berapa gitu. Ya kan. Exponential itu. Nah saya melihatnya ketika kita saya melihat selama pandemi gitu waktu di pidato kebudayaan saya itu saya saya melihat ada ritme baru yang dimunculkan ketika orang menggunakan media yang sebetulnya lewat algoritme juga ya. Kita bertemu misalnya saya sama Mas Budi ketemu gitu. Tapi kita tuh dan membentuk komunitas-komunitas lain komunitas-komunitas waktu pandemi itu muncul tapi mereka itu tidak termakan oleh memang bertemu karena algoritmis tetapi ketika menjadi komunitas mereka menemukan ritmenya sendiri sampai berbagi berbagi cerita saling mengenal lalu menjadi online offline ya malah malah yang namanya slowing down time kan kalau seperti yang saya bilang tadi time-nya itu kan shrinking bite justru di komunitas-komunitas ini time menjadi diulur sehingga menjadi memiliki ritme-ritme sosial yang memungkinkan adanya hubungan hubungan yang bermakna akhirnya komunitas-komunitasnya itu berbasis bukan berbasis algoritmes tapi berbasis misalnya kemanusiaan berbasis perasaan saling mengenal memang bersamaan berkebun ya kalau udah 10 tahun 20 tahun kadang-kadang bahkan yang cuma 22 tahun selama pandemi tapi tiap hari berbagi lalu zoom-zooman gitu lah zoom-zooman istilah yang bagus tuh zoom-zooman kalau orang Sunda saya itu saya pernah melihat ibu menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Sunda itu bagus banget saya terpaku saya gak tahu ini ibu bohong apa enggak saya percaya aja kalau gak ngerti dua-duanya dua-duanya gak ngerti tapi memang lucu sekali kalau saya tidak saya kan tahun aja tahun saya aja berubah ya kalau 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 saya bahasa Inggris itu biasanya cenderung lebih rendah suaranya bahasa Indonesia lebih tinggi kalau bahasa Sunda tinggi sekali tinggi sekali ada ada emosinya ya Pak Ipik kumahat terus gak bisa Pak Ipik itu gak bisa kalau bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia pakai app kalau bahasa Sunda Pak Ipik gitu iya itu itu app-nya pakai app itu saya udah jadi korban saya pernah kerja di Bandung misalnya di PTN dulu ya nama saya udah berubah itu ya jadi itu jadi Ipik bukan cuma F dan P ya tapi jadi kayak E juga kayak misalnya algoritme gitu saya bilangnya algoritme kalau dalam misalnya tapi kalau misalnya algoritme ada ininya ya ada alunannya ya oke nah Bu Merin ini pandemi Covid tadi Ip udah sebut-sebut juga itu kan mengubah ritme hidup kita juga dong kalau begitu ya ritme di media sosial ini juga berubah kita menjadi lebih apa ya lebih banyak di rumah kan lebih banyak di rumah kita sebutnya terganggu ritme kita terganggu gitu ya apa istilahnya itu Bu kalau di saya menggunakan aritmia ya aritmia ya saya meminjam meminjam istilah dari medis ya ya kalau tidak teratur kalau terlalu cepat atau terlalu lambat aritmia dan itu menimbulkan krisis ya ya itu dia bagus gitu kan bagus ya jadi jadi pandemi ini sebetulnya di satu sisi apa nanya membuat kita berpikir lebih dalam ya kita kita ini siapa gitu ya terus jadi jati diri kita kita pertanyakan lagi gitu ya mungkin banyak juga yang down banyak usaha-usaha yang yang macet segala macam jadi betul-betul ketidakteraturan ini kemudian membentuk satu satu pola hidup baru barangkali ya jadi menurut saya juga akan sulit nanti kalau pasca pandemi misalnya pandemi ini berakhir untuk kembali ke ritme semula itu mostly susah lah impossible enggak tapi susah gitu ya itu gimana Bu apakah bisa kita namanya apa namanya perubahan ini justru kita ambil yang positifnya untuk berkembang lebih jauh lagi gimana Bu kira-kira mengantisipasi saya setuju bahwa akan sulit sekali bahkan mungkin hampir mustahil untuk kembali karena memang kita sudah ini kan distrusi yang yang pandemi luar biasa luar biasa kita pernah gitu 100 tahun itu kan 100 tahun sekali entah kita beruntung atau merugi enggak tahu juga ya apakah kita beruntung melalui atau merugi saya enggak tahu di satu sisi kita menjadi menghargai hal-hal yang hilang gitu ya jadi tetapi juga kita juga jadi mungkin bagi banyak orang termasuk saya sendiri mungkin Pak Bapak juga kita menjadi lebih jelas aja prioritas skala prioritas dalam kehidupannya nah yang menjadi masalah secara individu mungkin ada lebih mudah untuk berrefleksi apa keuntungan dan kerugian tetapi secara kolektif memang yang sulit adalah menemukan ritme yang baru ritme kehidupan yang baru sebetulnya ritme misalnya tatanan seperti apa sih yang kita inginkan baik itu pendidikan pekerjaan yang jadi pertanyaan kan kalaupun kita memaksa untuk kembali ke ritme yang lama apakah sebetulnya kita tuh mau gitu kan banyak dari kawan juga sebetulnya memikir berpikir mungkin kita sebenarnya gak mau kayak jumjuman terus gitu ya kita gak mau gak mau seluruh hidup kita itu tercerabut dari ini ya tapi kita juga tidak ingin kita ingin fleksibilitas karena ternyata berada di rumah terus gak bagus tapi kalau setengah-setengah gitu ya nah ini mungkin secara global ya tidak bisa ditemukan satu resep tidak ada satu resep yang one recipe fits all itu gak ada tapi ini tugas bagi grup-grup kelompok-kelompok institusi-institusi dan komunitas-komunitas untuk menemukan menemukan resep yang baru bagaimana dan saya melihat di di beberapa perusahaan itu ada kawan saya ya di London gitu kan dia sudah balik ternyata pas pergi ke London London tuh kan duh yang namanya polusi yang namanya komuting itu desek-desek kan kayak subway dan mobil rame itu karena kota begitu pandemi kan pandemi kan sepi tuh kan nah begitu mereka balik lagi hampir semua pegawai pekerja mereka ingin tidak ingin bekerja lima hari dalam semesta akhirnya banyak sekali perusahaan besar dan kalau perusahaan besar memulai gitu kan akhirnya dan sekarang banyak riset juga menjustifikasi sebetulnya kalau dikurangi ada fleksibilitas bukan berarti efisiensi itu berkurang malah orang lebih efisien bekerja lebih sempit mungkin ke kantor cuma dua hari nah itu bagus untuk akhirnya bisa memecahkan permasalahan lain ya masalah climate change gitu kan masalah polusi masalah global warming banyak hal yang yang memang kita sebetulnya udah udah abusing sebelum sebelum pandemik tuh kita sebagai manusia sudah merusak bumi ini kita tuh masih hidupnya sebetulnya untung gitu ya bahwa kita masih ada gitu kan kita tuh udah merusak dunia merusak alam gitu kan dan pandemik ini kalau melihat alam tuh alam tuh sebetulnya senang gitu bahwa kita berhenti merusak dan mungkin kita perlu menemukan resep masing-masing ya secara kolektif secara partisipatif bukan tidak bisa satu orang memutuskan bisa memutuskan dan pandemi juga menyadarkan kita bahwa tidak ada tidak ada di dunia ini satu negara pun yang mampu mengontrol dan kita juga melihat bahwa upaya masyarakat dimana-mana ya secara kolektif dan partisipatif itu berbuah justru sebuah justru lebih berhasil ya timbang ya dan semoga itu menjadi pembelajaran yang yang bisa melekat gitu ya bisa diterapkan ke masa depan sesudah pandemik usai sebetulnya Bu Merina saya mau komentar sedikit tentang bekerja di rumah itu sangat ideal menurut saya kalau ada perusahaan yang sebagian besar karyawannya bekerja dari rumah saja menurut saya itu optimal tapi budaya kerja kita di Indonesia itu belum sampai ke sana jadi kalau di rumah itu ternyata gangguannya juga tidak sedikit gitu ya jadi mungkin kita masih butuh waktu masih butuh beberapa tahun lagi untuk bisa sampai ke sana gitu ya jadi itu harus dimulai dari edukasi dari bahwa kita punya tanggung jawab yang harus diselesaikan dimana saja gitu ya jadi kalaupun tidak di kantor tempat lain tapi kita tetap mempunyai tanggung jawab moral dan apa namanya semuanya lah pada perusahaan gitu nah kalau itu bisa dilakukan aku rasa enggak ada masalah tuh Bu Merlina lagi pula kita belum disana lagi pula kita juga harus memikirkan ketimpangan ya akses terhadap teknologi tidak merata kan kasihan juga keolahan tertentu ya kita juga harus memikirkan anak-anak misalnya kalau anak-anak juga di rumah dan kalau mereka kemarin ini memang repot karena anak-anak di rumah kan anak-anak sekolah lewat online ibu bapaknya juga kerja itu kan repot sekali dan itu akhirnya semuanya berhubungan ya antara akses antara akses terhadap teknologi secara tingkat ekonomi kalau masih banyak ketimpangan ya susah juga untuk diterapkannya dan mungkin memang tidak semua tidak semua sektor bisa ya beberapa sektor memang harus on place on place ya bu bu Merina kita udah hampir satu jam padahal 49 menit nih pak 49 menit ya sebetulnya bisa bikin babak kedua sebetulnya gini bu Merina saya tuh ingin berkolaborasi di musik gitu ya dengan ibu Mer karena saya tahu ibu juga hobinya musik gitu kita kita punya komunitas tapi bukan gara-gara algoritma ya komunitasnya emang terbentuk sebelum ada media sosial gitu ya dengan pak Abu Dira Harjo dengan pak Hamam Riza dengan teman-teman lain yang juga orang-orang IT semua mereka main musik dan kita selalu menggunakan musik sebagai balancing gitu ya balancing kegiatan kegiatan kita yang mungkin kadang-kadang jenuh juga gitu ya nah kebetulan saya tahu ibu hobinya nyanyi ya bu dan suaranya bagus kok saya udah dengar beberapa lagu jadi malu ternyata terlalu udah dicek udah dicek jadi kapan-kapan saya mau ngajak ibu berkolaborasi untuk bermain musik bersama ya udah denger Pak Ipik mainnya dasyat woy biasa-biasa aja nah inilah sok-sok ngerok gitu kita kan zamannya di purple apa namanya kemudian genesis genesis kayak gitu-gitu jadi memang apa jiwa musik kita ketinggalan disana tuh bu lucu juga ya orang-orang musik terus ngetik IT gitu memang menurut saya sih antara musik matematis dan sisi sobnya dari teknik itu nyambung gitu ya semuanya kayak nyambung orang saya juga ide untuk mengawinkan konsepsi algoritme dan ritme itu idenya tuh lagi saya di kantor ada keyboard gitu kan keyboard yang gak gitu bagus jadi ditaruh di kantor Casio cuma sepeda gitu ya Casio kan bunyinya teng-teng-teng melepas lelah melepas lelah ya dengan Casio ditaruh di kantor lah ditaruh di kantor di kampus nah auto aja main gitu terus saya pikir eh saya suka rhyme juga bermain dengan rhyme rhythm algoritme kan rhyming terus udah makanya ini nyambung deh gitu kan langsung langsung kepikir gitu karena di main-main itu kepikir secara teoritis ada sesuatu gitu yang bisa di hubungkan terkait walaupun kebanyakan kayaknya gak ada gitu orang ngomongin algoritme tapi nyambung juga gitu kan secara kita dipikirkan bahwa masuk akal dan kalau gak kalau gak bermusik saya gak akan kepikir gitu ya 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 jadi ada inspirasi yang terlahir dari musik ya Bu ya nah oke nah kalau kita bisa kita bisa ambil kesimpulan dari perbincangan kita hari ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa pengaruh media sosial ini sangat dahsyat gitu ya sehingga bisa mengubah atau memanipulasi perilaku seseorang bahkan komunitas yang dalam kantung apa tadi Bu kantung algoritmis ya itu bisa dipengaruhi oleh algoritma bisa jadi juga algoritma ini bisa menimbulkan apa ekstrem ya ekstrem bahkan kalau disalahgunakan dia bisa menjadi alat politik juga bisa ya ataupun yang lain-lain bahkan saya mendengar ada ide untuk membuat algoritma ini as a service gitu Bu jadi kalau ada pesanan khusus misalnya kayak election mau pesan apa katanya oh kita bisa atur jadi ini sudah menjadi sebuah service untuk mereka-mereka yang berpikiran jelek gitu ya jadi kita harus pas pada bahwa hal ini sangat mudah terjadi karena datanya sudah jutaan yang ada jadi perilaku kita sudah diprediksi dengan machine learning yang disebut sama Bu Merina tadi kecerdasan artificial ini memudahkan mereka yang apa namanya yang ingin mencapai target-target yang sebetulnya kita kurang suka gitu ya misalnya politik memenangkan seseorang atau yang lainnya sehingga apa namanya menjadi tidak sehat gitu ya dan ini menurut saya harus diwaspadai ya Bu Merina gitu ya kira-kira ya kesimpulan saya apa terlalu jauh kesimpulan sangat baik Pak terima kasih oke tapi Bu Merina jangan-jangan kita ada podcast berikutnya ya dengan dicampur dengan nyanyi gitu ya karena saya terus terang tertarik tertarik sekali dengan media sosial ini saya merasa gemes gitu ya Bu gemes gimana ya bahasa Sunda bukan tuh gemes bukan gemes iya gemes kayaknya awalnya ya karena karena apapun juga gitu ya katakanlah pemilihan ketua alumni aja itu perang-perangan di mana di media sosial sampai segitunya gitu ya jadi hal-hal yang menurut saya ah kok penting sekali juga enggak gitu kenapa harus bertengkar gitu ya anger menirbitkan kemarahan bagi seseorang gitu ya nah itu yang buat saya gemes gitu ya kenapa kok mereka enggak sadar bahwa kita ini diperalat gitu ya sama media sosial gitu ya nah ini yang mungkin topik-topik yang bisa kita apa namanya tampilkan berikutnya barangkali gimana Bu Merina ya dengan senang hati saya menikmati bincang-bincangnya oke oke jadi sebagai yang terakhir kita akan berikan salam kompeten sama-sama Bu Merina kita bilang salam kompeten gitu ya biasanya gitu terakhir tentunya terima kasih banyak Prof saya merupakan kehormatan kehormatan buat saya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam saya juga saya juga terima kasih untuk disini sama-sama jadi kita bilang salam kompeten ya 1, 2, 3 salam kompeten nah gimana podcast hari ini Inix People seru banget kan ternyata media sosial dapat mempengaruhi perilaku setiap orang ya apalagi dengan kehadiran Prof Merina Lim yang mengupas tuntas tentang itu nah sekarang adalah yang ditunggu-tunggu nih untuk mengikuti quiznya kalian cek link di deskripsi dan isi form yang berada di dalamnya pemenang akan diumumkan melalui Instagram Inixindo serta email dan Whatsapp 24 jam setelah penayangan ini jadi buruan diisi ya Inix People bagi Inix People yang tidak beruntung jangan takut kalian masih bisa mendapatkan voucher diskon training loh jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media Inixindo ya agar tidak ketinggalan infonya salam kompeten selamat menikmati